Memang seperti apa yang harus dimiliki oleh orang yang ingin sukses? Yaitu adalah mau belajar dan pantang menyerah. Karena kalau kita menyerah satu kali di percobaan yang pertama, itu bakal udah kayak gagal sepenuhnya. Tapi kalau kita mau mencoba lagi dan pantang menyerah, itu nantinya akan membuatkan hasil yang memuaskan bagi kita sendiri. Mindset untuk menjadi orang sukses. Yang pertama, jangan pantang menyerah, harus berani mencoba, dan jangan dengarkan kata-kata orang. Mindset yang harus dimikirkan untuk menjadi orang sukses, Tentunya harus bisa menerima perubahan, perkembangan, serta tidak mudah tersinggung. Berpikir bahwa diri sendiri itu mampu untuk melakukan apapun? Tentu perlu, harus. Karena tidak ada hasil yang pasti tanpa perjuangan yang kita miliki. Yes, sangat perlu sekali. Karena kalau kita tidak keluar dari zona nyaman, maka kita akan tertinggal dari perkembangan jaman. Yes, itu perlu. Kalau yang kita tetap berada di zona nyaman, kita pasti tidak tahu di luar itu ada apa saja, perkembangan zaman itu apa saja, tidak melulu, gitu-gitu saja harus berkembang. Perlu. Karena orang yang sukses tidak ada yang bertahan di zona nyaman. Pandanganku, mungkin banyak ada beberapa alasan membuat orang itu tidak menikah. Lebih tepatnya kayak belum menikah. Pertama, ya mungkin karena keuangan atau sosial, atau ingin menata karir, dan lain-lain sebagainya. Ya menurut aku kan kayak pribadi orang itu tiap beda-beda, prinsip tiap orang itu berbeda-beda. Jadi ya terserah mereka, mau dia meminuhi untuk tidak menikah atau menikah. Karena kan tidak diwajibkan kita untuk menikah. Menikah hanya sunnah saja. Mungkin orang itu masih memikirkan keluarganya, masih ingin menafkahi keluarganya, dan tidak ingin menafkahi orang lain yang masuk ke keluarganya. Baik, untuk orang yang memilih tidak menikah, mungkin dia merasa diri pribadinya belum cukup mafan untuk menghidupi anak orang.